Bu saya waktu ngurusin aset sebenarnya, tidak pernah berpikir bahwa Canggu akan begini hebat. Tapi saya benar-benar aset provinsi banyak sekali ada di Canggu yang belum diurus. Sehingga saya datang ke sini dengan tim bahwa ahlinya kemudian kita patok-patokkan, terus kita tidak lanjut dengan sertifikat kan. Jadi rata-rata sudah bersertifikat. Tapi ini kan harus terus dijaga. Baru kali inilah saya datang lagi bicara tentang itu. Sejak itu, sejak merasa bahwa al saya sudah melekenakan kewajiban saya mengidentifikasi kekayaan provinsi. Luar biasa kaya. Luar biasa kaya. Sebenarnya provinsi Bali itu beruntung. Karena hanya di Bali lah ada tanah dana bukti. Tidak ada di tempat lain ternyata. Hanya di Bali. Jadi kita menerima walisan dari kerajaan, dari mana-mana. Dari zaman Belanda. Semua diwaliskan kepada akhirnya kepada provinsi. Belum lagi aset-aset kanwil zaman Perlu Baru. Kan kanwil, kanwil. Semua kan kementerian punya kanwil. Kan kemudian terus hilang gitu. Hingga cuma enam. Agama, pertahanan keamanan, kekuangan, pengadilan, yaitu enam. A yang enam. Yang masih tinggal di otonomi daerah. Eh, yang tidak masuk ke otonomi daerah. Selebihnya ditinggal. Termasuk pegawainya. Kan banyak pegawai perusahaan itu dilimpahkan aja ke provinsi. Sehingga overloaded lah provinsi. Dengan manusia dan dengan aset. Setelah mati kita urus aset itu. Itu yang perlu kepatanan. Kebangunan. Ini bangsa begini-begini. Banyak. Terlalu mengalahkan. Pas saya adalah gubernur pertama yang dipilih langsung. Kita lah yang terima itu. Saya itu. Itulah masalahnya. Saya itu didik. Cari-cari tanah. Di Kukte juga banyak. Karena provinsi. Itu dikuasai orang. Jauh tahu, ada kampe. Ada apa-apa. Yang dicanggul pingin pantai itu. Karena ada yang luas juga. Pemisi punya itu. Yang di Selalu Walepo. Eh. Yang dicanggul. Saya luas sekarang. Kamisa pemisi punya. Yang di luasnya. Maafin. Kalau itu berwarna. Ngerti. Itu. Ini. Pasti. Yang di luas. Ada lagi yang disewa oleh kade. Kade. Kade banyak. 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 Ya. Uasya. Uas. Dekat dari situ. Dua ada Sekolah Belum yang kecil-kecil kan Cuma 4 are Ada juga Yang cuman 5 are Ada yang 2 are Ada Ini tengah tengah lagi tempatnya Tengah-tengah lagi 2 are Antep Itu udah pasti diambil Di Renault juga banyak Renault apa lagi Di sekitar Niti Mandala itu Banyak sekali Nah yang di Pukutatan lagi Itu 1200 hektar ya Pak Fasir Yang di Pukutatan 1200 Ditambah 116 1300 hektar Rata Provisi Jadi kaya raya Pak Provisi itu sebenarnya paling kaya Kalau dia bisa ngurus asetnya Ternyata Ditambah dengan PKB Pajak kendaraan bermotor Besugir Provisi itu Ternyata Tapi ya kan Siapa ya Hari ini baru saya datang lagi disesan Ternyata Tapi takut Saking dia sibuk juga lah Lumayan lah Di mana-mana Tapi hari ini saya Syukur juga Dari teman-teman Dikati Sanggup banget Tubuh bedanya keren Umpung dalam preparation Walau baru mendiri Udah langsung bisa lari Baru bangun Baru bisa lari Karena orang-orangnya Kalau ngelangka Iya Nggak pake perangka Nggak pake perangka Nggak pake perangka Ini hari ini Apalagi nanti Kalau coba itu ya Invertarisin Uproot saja Kepala BPKAD Boga cek Sekedar tahu Invertarisasi Tanah-tanah yang ada kita pilih provisi yang dicampur, nanti baru kita pilih bagaimana, nanti saya yang dorong, kenapa saya berani dorong, karena saya pasang-pasang klam, dan saya yang mensertifikankan, ya bukan mantep mangkupati, tapi gubernur lah, tapi kalau gak ada saya, sama sekali tidak ada, maaf ya kalian mikirin itu, gak ada.